Dunia futsal tanah air mendadakening, kabar duka menyelimbuti dunia futsal Indonesia terutama Nusa Tenggara Barat. Pelatih Kepala Famosepsi Mataram dan Tim Futsal Pon Nusa Tenggara Barat, Bonsu Hasibuan, wafat pada Jumat 15 Mei di Kota Mataram. Kabar tersebut langsung ramai di jagad media sosial. Dari kabar yang dihimpun dikutip dari bolalop.com, Coach Bonsu Hasibuan meninggal karena serangan jantung saat bermain futsal bersama tim pon NTB dan ex Mataram FC di lapangan futsal Mataram Futsal Center MES Pamos FC Mataram sekitar pukul 22.30 malam. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit harapan keluarga di Kota Mataram, nyawa Coach Bonsu tidak bisa diselamatkan. Pelatih tersebut pun dinyatakan meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang dinikahinya tahun 2019 lalu. Di karir kepelatihannya di Liga Futsal Pro, Coach Bonsu mencatatkan debut sebagai pelatih kepala Ankrepsi Mataram musim 2013. Sebelumnya, ia juga membesut tim Homeless World Cup Indonesia dan sukses hingga posisi empat besar. Hingga akhir hayatnya, Coach Bonsu hanya mengabdi untuk satu klub, yakni Ankrepsi yang kini bernama Vamos FC Mataram, yang pada musim mini sukses ia bawa ke babak Final Four. Sayang, asal mempertahankan gelar masih tertunda karena wabah corona. Selain menjadi pelatih kepala, Coach Bonsu yang dikenal sebagai seorang pengagum PSMS Medan dan Liverpool FC ini, pernah menjawat sebagai direktur teknik hingga asisten pelatih. Ia pun pernah menjadi kandidat pelatih Tim Nasional Indonesia. Ada pun perjalanan panjangnya di Nusa Tenggara Barat ditutup dengan menjadi tokoh utama yang membawa Tim Futsal Prapon NTB lolos ke PON 2020. Selamat jalan, Coach Bonsu, Hasibuan. Selamat jalan, Coach Bonsu, Hasibuan.